Beralih ke informasi lain jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023 Anies Baswedan terus melakukan penggalangan suara di Banten. Salah satunya dengan menghadiri pengukuhan pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Banten senit kemarin. Bakal calon presiden Anies Baswedan terus bergerilya melakukan penggalangan suara masyarakat Banten. Dalam kesempatan tersebut Anies meminta seluruh elemen Partai Nasdem untuk total pada pesta demokrasi nanti. Tidak tanggung-tanggung ia optimistis dapat meraih 70% suara masyarakat Banten pada pemilihan presiden yang akan berlangsung pada Februari 2024 mendatang. Hari ini selasa 17 Oktober Anies melakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan pendaftaran pasangan calon presiden pada 19 Oktober besok. Terima kasih ya. Sama ada beberapa hal yang harus dikerjakan tanda tangannya sendiri makanya ini nggak lama harus jalan seperti juga tadi Pak Ketua Umum terus jalan kerana banyak hal yang sifatnya administrasi harus selesai penahatlever. Buta Lalu ada tahun yang berkerjakan? Besok akan dilunggang detil kegiatan. Tapi seorang kita bisa.